Pemirsa upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023 di lapangan Garuda Morapulian berjalan hikmat. AKBP Bampang Purwanto bertindak sebagai inspektur dalam upacara tersebut. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023 yang berlangsung di lapangan Garuda Kota Morapulian berlangsung hikmat. Penampilan kepiawayan Satuan Polisi Pamung Praja ditampilkan sebelum prosesi penurunan bendera merah putih. Penurunan bendera dilakukan oleh Paski Praka Kabupaten Batanghari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief turut hadir dan duduk di tribun panggung kehormatan yang dihadiri seluruh Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Tera Kabupaten Batanghari serta TNI Polri. Penurunan bendera merah putih turut disaksikan warga Kota Morapulian yang tidak ingin ketinggalan mengikuti dan memeriakan HUT RI ke 78 di Kota Morapulian. Pasukan Paski Praka yang menjalankan tugasnya penuh dengan semangat, hentakan kaki serentak serta parisan Paski Praka mengundang perhatian seluruh peserta yang menghadiri prosesi penurunan bendera merah putih. RTS Gendis Putri Ayu, pembawa bagi merah putih, dengan tegap menyerahkan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin Kapolres Batanghari AKPP Bampang Purwanto. Upacara berlangsung dimeriahkan tim drum band Satuan Polisi Pamung Praja Batanghari serta paduan suara yang diisi oleh siswa SMA Negeri 1 Kota Morapulian. Seluruh hadirin di upacara yang berlangsung menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.